Pada sinopsis Anandiat Password 335 hari ini, Senin 13 Februari 2017 kali ini bermula saat Sif dan Anandi pergi menemui anak-anak dan mereka pun membagikan manisan. Mereka saling melihat satu sama lainnya. Anandi melihat tilak Sif dan menanyakan apakah adiknya sudah tiba, ia ingin bertemu dengan Sanji. Sif teringat dengan perkataan Sanji. Ia mengatakan pada Anandi bahwa Sanji ragu menemuinya. Sif menjelaskan karakter adiknya itu namun Anandi mengatakan bahwa ia tidak pernah berfikiran buruk pada Sanji. Sif memegang tangan Anandi dan mengatakan terima kasih telah datang di kehidupannya. Setelah mengantarkan manisan, Sif pulang. Ia melihat Sanchi yang marah di depan dadu. Sanji berkata pada dadu jika dirinya dipaksa bertemu dengan Anandi maka ia akan kembali ke asramanya. Sif menegur Sanji dengan keras karena ia keras kepala. Sanji marah melihat Sif dan akhirnya ia setuju untuk bertemu Anandi dan keluarganya. Semua orang senang. Sinopsis Anandi episode 335 hari ini Senin 13 Februari 2017 Sif dan keluarganya datang ke rumah Kaliani. Sanji diperkenalkan oleh keluarganya, Anandi keluar dengan nampan yang berisi manisan dan makan ringan. Kaliani memperkenalkan Anandi pada Sanji. Mereka saling lihat, Anandi nampak tersenyum namun Sanji cuwek. Sanji melihat Anandi dan mengatakan bahwa Anandi adalah gadis yang membersihkan lumpur di badan anak kemarin yang ia lihat, Sachi terus menyindira Anandi. Kaliani mengatakan bahwa sejak awal Lekadashi Anandi dan Sif tidak boleh bertemu satu sama lain sebelum resmi menikah. Sif terlihat sangat tegang. Semua orang tertawa melihatnya. Kaliani menyuruh Anandi dan Sanchi beserta dengan Sif untuk berkeliling rumah. Sanchi tiba di kamar Anandi dan bertanya pada Anandi bagaimana rasanya memakai pakaian yang panjang dan berat. Anandi menjelaskan bahwa ia sudah tumbuh dengan pakaian seperti itu dan karena itulah ia merasa sangat nyaman. Sanchi terkejut saat mengetahui Anandi menonton film seumurannya. Ia mengatakan barang-barang yang berada di kamar Anandi sangat aneh dan kolot. Sanchi pergi ke toilet. Sif masuk ruangan dan mengatakan pada Anandi bahwa ia tidak bisa jauh darinya. Anandi tersenyum dan mengatakan bahwa Sif harus sabar. Pintu kamar mandi terbuka, Sif terkejut dan segera keluar. Sinopsis Anandi episode 335 hari ini Senin 13 Februari 2017 setelah makan bersama, keluarga saling mengobrol. Gehna mengatakan bahwa Sanchi belum akan apapun. Irafati dan Mahnu mencoba untuk menangani situasi. Mahan datang dan mengatakan bahwa beberapa warga desa telah datang, mereka mengatakan bahwa Jagdisa telah mengurus semuanya. Semua orang menjadi tegang. Sanchi bertanya siapa Jagdisa, Meenu mencoba menjelaskan dan Irafati mengalihkan pembicaraan. Kaliani memberikan hadiah pada Sanchi, namun Sanchi menolaknya Kaliani tetap memaksanya. Keluarga Sif pergi. Sif menelpon Anandi dan mengatur pertemuan dengannya namun Anandi tidak bisa, Mahi melihatnya dan tertawa. Meenu meminta Sif mengantarkannya ke kuil. Mahi mengejek Sif yang sedang berusaha mengatur pertemuan dengan Anandi. Sif tersenyum lalu pergi mengantarkan Meenu. Anandi menelpon Irafati dan mengatakan bahwa Sanchi sepertinya tidak menyukai hadiah yang telah diberikan oleh Kaliani. Irafati mencoba untuk meyakinkan Anandi bahwa Sanchi menyukainya. Sanchi datang dan mengatakan bahwa Irafati berbohong, ia sama sekali tidak menyukai hadiahnya. Anandi mendengarnya dan merasa sangat terluka. Mereka menutup pembicaraan, Irafati khawatir. Sinopsis Anandi atas pod 335 hari ini Senin 13 Februari 2017 Irafati menegur Sanchi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah peduli dengan perasaan Anandi dan keluarganya. Sanchi membela dirinya sendiri dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal yang salah. Meenu datang dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke kuil. Sanchi mengatakan bahwa ia akan pergi bersama bibinya daripada bosan di rumah seharian. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Sanchi akan menyukai Anandi atau malah sebaliknya? Simak terus sinopsis Anandi atas pod 1 tamat.